Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat anggrek Jumpa lagi dengan channel Arsicid Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas Tentang anggrek akreopsis javanica Atau anggrek bawang Seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe lagi yang belum Dan tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya Anggrek ini berkembang di habitatnya Dan tumbuh secara liar di alamnya Dan ini Luput dari Pengawasan para pekembaran anggrek ya Karena Ukurannya yang sangat mini Jadi orang itu Tidak terlalu suka Dengan Anggrek ini Biasanya ini Tumbuhnya ini di Dahan-dahan pohon pinus Ukurannya ini Sangat kecil Daunnya ini Juga mini Jadi Pemburu anggrek ini Sulit untuk menemukan Dan Bulbunya ini Seperti anggrek grama ya Kecil-kecil ini Tapi ini mini Jadi Bisa disebut Anggrek mini ya Karena Bulbunya ini Sangat mini Bunga dari Anggrek ini adalah Parnanya itu putih Keungungan Bunganya seperti Di samping Dan ukurannya itu Sangat kecil Dan Tidak bertahan lama Antara dua Sampai tiga hari Saja Ini Biasanya Orang itu Menyebut Anggrek Javanika Atau Anggrek bawang Dikarenakan Bulbunya itu Seperti Bawang Ukurannya ini Cuma Seperti Bawang Satu ukuran ya Jadi disebutnya itu Anggrek bawang Dan Biasanya itu Di Daerah lain itu Juga ada Cuma Di sana Kalau menyebutnya Juga saya gak tahu Beda daerah Beda Nama Sekarang Coba Saya pindahkan Anggrek bawang ini Di papan pakes Yang ini Sudah ada Tempelan Venus ya Karena Saya ambilnya Dari pohon Venus Ini Seperti biasa Saya menggunakan Papan pakes Cuma Saya Pakainya Yang ini Ini Gak terlalu Bagus Ukurannya Tapi Masih bagus Ini Buat Ambil Dan Sedikit Moss Hitam Yang sudah Saya Fermentasi Ini tahu Cara Fermentasinya Bisa ada Di Atas ya Dan Benang Jahuk Ini Saya Coba Taruh Di sini Caranya Cukup Mudah Ini Moss Hitamnya Kita Ambil Sedikit Saja Gunanya Ini Untuk Alas Biar Tetap Lembab Sekarang Kita Tempel Seperti Ini Dan Kita Tempel Saya Tempel Seperti Ini Ini Daunya Sangat Kecil Dan Ini Mengeluarkan Bulu-bulu Jadi Seperti Anggret Gama Cuma Ukurannya Ini Sangat Minim Setelah Itu Kita Atali Saya Suka Pakai Benang Ya Karena Lebih Rapi Dan Agak Tidak Kelihatan Kalau Dilihat Dari Kejauhan Itu Rapi Usahakan Benang Ini Gelap Kita Tali Seperti Ini Kita Rapikan Tidak Diusahakan Alinya Kencang Nanti Akar Biar Ininya Itu Cepat Tumbuh Akar Juga Cukup Sekian Tentang Anggret Akreopsis Javanica Atau Anggret Bawang Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Share Dan Tonton Video Selanjutnya Tau Tui 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 Terima kasih.